Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi Terkait 5 jenis padi pendatang baru Dengan bobot paling tinggi Jenis padi apa saja Mari kita simak bersama-sama Saksikan video ini sampai selesai Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya para sahabat mendapatkan informasi Video terbaru dari channel Kang Mumu Biasanya orang menyebutnya Sigupai UA12 Jenis padi ini merupakan jenis padi galur Yang berasal dari Aceh Jenis tanaman ini memiliki Umur yang lumayan cukup genja 90 hari setelah tanamnya Ini bisa ditanam di musim penghujan Ataupun di musim kemarau Apalagi ditanam di daerah yang kekurangan air Ataupun di sawah tak ada hujan Ini cocok Untuk tinggi tanaman Ini 85 cm sampai dengan 90 cm Dengan panjang malai 35 sampai dengan 40 cm Panjang juga ya Untuk jumlah bulir sendiri Ini bisa mencapai 300 bulir per malainya Dengan bobot yang lumayan cukup tinggi 30 gram per seribu bulirnya Untuk bentuk bulir Ini panjang ramping Dengan potensi hasil 12 ton per hektarnya Dengan rata-rata ril di lapangan 10 ton per hektare GKP ya Selanjutnya yaitu pada herang 02 Dimana usia tanaman ini 95 sampai dengan 100 hari setelah tanam Untuk anakan produktif Ini mencapai 30 sampai dengan 40 anakan perumpunnya Untuk tinggi tanaman Yaitu sekitar 100 cm Dengan jumlah bulir per malainya Itu bisa mencapai 400 per malainya Bentuk gabah sendiri Dari pada herang 02 ini Ini besar dan juga panjang Untuk rasa nasi pulen Potensi hasil bisa mencapai 12 ton per hektarnya Untuk berat dari jenis padi ini Ini mencapai 33 gram per seribu bulirnya Untuk ketahanan terhadap hama Ini toleran terhadap asam-asaman Kemudian toleran kekeringan Dan juga toleran genangan Yang selanjutnya yaitu padi sedayu Jenis padi ini memiliki potensi yang sangat tinggi Yaitu sampai dengan 12 ton per hektarnya Dengan umur 90 sampai dengan 95 hari setelah tanamnya Lumayan tinggi juga ya Kemudian untuk anakan sendiri Ini memiliki anakan produktif 25 sampai dengan 35 batang Perhupunnya dengan tinggi tanaman yaitu 90 cm Untuk batang sendiri ini cukup besar dan kokoh Sehingga tahan dari kerbahan Untuk jumlah bulir per malainya Ini bisa mencapai 250 sampai dengan 300 bulir per malainya Cukup banyak juga ya Kemudian untuk panjang malai sendiri Ini bisa mencapai 35 cm Untuk bentuk gabah sendiri Ini besar dan juga panjang Untuk warna sendiri Kuning cerah Dengan berat per seribu bulirnya Ini mencapai 30 gram Per seribu bulir Jenis padi lokal ini Merupakan jenis padi Yang memiliki produksi yang sangat tinggi Bobotnya sendiri Ini bisa menyalahkan Dari Impari 32 Yaitu Ngaus Mawar Dimana jenis padi ini Diproduksi oleh KSP Jadi lakok Jamis Untuk umur tanaman sendiri Ini 95 hari Sampai dengan 100 hari setelah tanam Kemudian tinggi tanaman Yaitu 83 cm Untuk jumlah bulir Yaitu 250 sampai dengan 300 bulir per malainya Bisa dilihat sendiri Ini bentuk dari malai naus mawar Untuk anakan produktif Ini 23 sampai dengan 30 batang per rumpunnya Bisa dilihat sendiri ya Lumayan cukup banyak Untuk anakan produktifnya Kemudian untuk batang ini besar dan kokoh Jadi tahan rebah ya Bentuk daun bendera Sudung Kemudian untuk bentuk tanaman Ini tegak lurus Untuk kerontokan sendiri Ini sedang ya Para sahabat Kemudian dari bentuk Kebahan panjang dan besar Potensi hasil dari naus mawar ini Bisa mencapai 11 ton per hektare Dengan rata-rata hasil di lapangan 8 sampai dengan 9 ton per hektare Mantap bukan ya Kemudian untuk bobot Per seribu bulirnya Ini mencapai 34 gram ya Lebih berat daripada impari 32 Selanjutnya yaitu Merupakan turunan dari impari 32 Malainya lebih panjang Begitu juga bobotnya lebih tinggi Kita bisa lihat sendiri Untuk malai dari Trisultan cukup panjang ya Ini merupakan Keturunan dari impari 32 Tapi ini malainya lebih panjang Dan juga bulirnya lebih banyak Untuk ketahanan robo sendiri Ini cukup tahan ya Karena memiliki batang yang cukup besar Bisa dilihat sendiri ya Batang-batangnya Dan juga anakan produktif Yang cukup banyak ya Kita lihat Nari yang sudah agak muning Bisa dilihat sendiri nih Warna gabahnya Kuning bersih ya Untuk ukuran ini Panjang juga besar Ini menjadikan favorit Bagi para penangkulan ya Untuk bobotnya sendiri Ini melebihi Impari 32 ya Mungkin itu Jenis padi malai panjang Dengan bobot yang sangat tinggi Melebihi Jenis impari 32 Itulah Pilihan Para pakar Yang bisa Ditanam Di tahun 2025 Mendatang Untuk Link pembelian Dari produk ini Bisa dilihat Di kolom deskripsi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa dilihat Bisa dilihat Dilihat Dilihat